Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Misha Zera Kaldela dengan yang 23127 Pro di PGST Hari ini saya akan membuat video mengenai teori perkembangan fisik Yang terhormat Ibu Drosen Pengampu, Ibu Fibrianti Yuli Sadriani, SPD, IMPD Dalam rangka UAS Mata Kuliah, Psikologi Pendidikan, Universitas Tidologi Yuk disimak videonya Seperti yang perkembangan fisik Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini Dimana seharusnya guru dan orang-orang berkumpul bersama untuk mengembangkan motorik tersebut Perkembangan fisik motorik merupakan proses dimana seseorang berkembang melalui respon Yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir dan terpadu Motorik terbagi menjadi dua yaitu motorik halus dan kasar Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otak besar dan membutuhkan banyak penaga seperti berlari, berjalan, dan melompat Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otak kecil Dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan meronsen Ada perkembangan motorik kasar, motorik kasar melibatkan gerakan besar dan terkoordinasi dari tubuh Ini mencakup aktivitas seperti berjalan, melompat, dan berlari Perkembangan motorik kasar pada anak-anak penting untuk membantu mereka menjadi fisik aktif dan memiliki kontrol tubuh yang baik Perkembangan motorik halus meliputi pengendalian gerak tangan dan jari serta koordinasi mata dan tangan Beberapa topik yang umumnya dibahas dalam jurnal ini tentang perkembangan motorik halus meliputi Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak Intervensi awal untuk anak dengan keterlambatan perkembangan motorik halus Pengaruh penggunaan teknologi terhadap perkembangan motorik halus pada anak Hubungan antara keterampilan motorik halus dan prestasi akademis pada anak Terusnya ada teori perkembangan fisik menurut piacet Perlu dicatat bahwa jin piacet lebih dikenal dalam bidang perkembangan kognitif Dan tidak secara khusus memfokuskan kajiannya pada perkembangan fisik Sebagai gantinya, ahli perkembangan fisik yang lebih terkenal adalah Arnold Giesel Piacet menyadari keterkaitan antara perkembangan fisik dan kognitif Ia memahami bahwa kemampuan fisik anak berperan dalam perkembangan kognitif mereka Beberapa aspek perkembangan fisik yang dapat dikaitkan dengan konsep-konsep piacet adalah Yang pertama, ada koordinasi motorik halus dan kasar Yang kedua, perkembangan sensoris Yang ketiga, objek permanen Menurutnya ada pengaruh perkembangan fisik menurut teori piacet Piacet mengakui bahwa perkembangan fisik anak-anak seperti kemampuan motorik Mempengaruhi kemampuan kognitif Sebagai contoh, pada tahap sensorimotor, anak-anak belajar tentang dunia mengalui sentuhan dan gerakan fisik Kemampuan motorik yang berkembang memungkinkan mereka untuk eksplorasi yang lebih dalam Selain itu, perkembangan otak juga memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif Selanjutnya ada teori perkembangan fisik menurut Harlock Meskipun Elizabeth Harlock lebih terkenal dengan penelitian dan kontribusinya dalam perkembangan psikososial dan psikologis anak Dia juga menyentuh aspek perkembangan fisik dalam konteks perkembangan anak Dalam pandangannya, Harlock menyajikan beberapa prinsip dan konsep terkait perkembangan fisik anak Ada beberapa poin terkait perkembangan fisik menurut Harlock Yang pertama, tahap-tahap perkembangan fisik Yang kedua, faktor genetik dan lingkungan Yang ketiga, peran nutrisi Yang keempat, pentingnya aktivitas anak Yang kelima, peran orang tua dalam pemantuan kesehatan Ada pun kategori keterampilan fisik menurut Harlock Yaitu yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri Yang kedua, keterampilan dalam menolong orang lain Yang ketiga, keterampilan dalam mengambil aktivitas sekolah Yang keempat, keterampilan bermain Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun Gangguan perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar Salah satunya yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik anak Ciri-ciri dari gangguan fisik dan motorik anak usia sekolah dasar Yaitu mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak Seperti tulang, sendi, dan otot Down syndrome dapat diteteksi melalui pemeriksaan dan pengujian antenata Pemeriksaan antenata digunakan untuk melihat hal tidak normal Yang berkembang selama kehamilan Jika dalam pemeriksaan ini dinyatakan kemungkinan cukup tinggi jadinya terkena Down syndrome Maka dilakukan tes diagnosis Warenanya pemeriksaan kesehatan rutin pada ibu hamil wajib dilakukan untuk mengurangi resiko anak lahir dengan Down syndrome Pemeriksaan antenata mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun Dengan menciptakan permainan dan memberikan kesempatan pemain Baik di dalam maupun di luar ruangan Mainkan permainan yang menibatkan berlari, melompat, melempar, dan menangkap bersama Perkembangan fisik dan motorik anak yang tidak dicapai Dapat diartikan bahwa perkembangan fisik dan motorik anak tersebut mengalami gangguan Ciri-ciri dari gangguan fisik dan motorik anak usia sekolah dasar Yang ditemukan pada saat melakukan observasi Yaitu siswa mengalami gangguan perkembangan pada otot yang sendi yang lemah Hal ini disebabkan karena siswa mengalami Down syndrome Yang menyebabkan kesulitan dan beraktivitas di sekolah Di antaranya kesulitan mendalam menulis, menggambar, dan mewarnai sesuai garis gambar Ada pun tujuan utama dalam pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki perkembangan fisik motorik yang tidak dicapai Yaitu melatih kemandirian anak dan interaksi sosial dalam lingkungan sekitar Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua Agar meskipun anak-anak memiliki keterbatasan fisik Mereka tetapi bisa beraktivitas secara mandiri dan dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa